Itu sudah rajonis, sudah bagi helper, melaik lagi. Kegiatan operasi darurat non kebakaran atau ODNK dilakukan petugas PMK Tarekan pada Rabu 6 Oktober, di mana petugas melakukan evakuasi sarang tawon jenis Vesva Tropica dari salah satu rumah warga yang berada di jalan Wijayakusuma RT 50. Kasih Ops Pemadam Kebakaran Kota Tarekan, Irwan, mengatakan kegiatan evakuasi sarang tawon jenis Vesva Tropica dilakukan pada pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia Tengah setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari salah satu warga pada pukul 15 lewat 10. Dalam proses evakuasi tersebut, salah satu petugas sempat menerima cairan dari tawon yang menyebabkan sesak nafas dan iritasi pada bagian wajah, sehingga harus digantikan oleh petugas lainnya. Perlunya berhati-hati melakukan evakuasi terhadap sarang tawon tersebut, membuat petugas membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk menyelesaikan evakuasi. Tawon yang ada di sebelah rumahnya itu jenisnya tawon Vesva Tropica lebih ganas dan lebih berbahaya dari tawon Vesva Afinis. Setelah kita naik ke atas, kita digantikasi dengan ukuran sarang hampir 30 cm diameternya. Jadi kita langsung persiapan untuk memakai evakuasi. Belum tuntas, belum selesai, salah satu anggota kita juga mengalami sesak nafas karena dari cairan tawon tersebut disemprotkan ke wajah anggota. Padahal kita sudah menggunakan APD, cuma ada celah menyemprotkan ke cairan sengat tadi itu. Jan Nuryansyah melaporkan